Halo, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Diahwiranti, di video aku kali ini Aku mau buat udang cili padi Nah, bumbu cili padi ini Tuh ini beneran enak banget Bikin boros nasi ya Nah, selain dipake di udang Nah, bumbu cili padi ini Bisa juga pake ayam, cumi Ikan pindang, pokoknya masih Banyak lagi, pokoknya dia tuh Cocok banget di segala jenis Masakan, ini rasanya juga Enak banget, pedes Ada asem-asem dikit, gurih Nah, kalau kalian mau tau cara aku buatnya Tonton videonya, sampai selesai Nah, langsung aja Untuk bahannya, disini aku ada Sekitar 300 gram udang Nah, ini udangnya udah aku bersihin ya Udah aku kupas kulit, kepala Pokoknya sama ekornya, ini udah aku bersihin Nah, disini aku cuma Mau bersihin dari kotorannya aja Kita belah punggungnya, kayak gini Kemudian kita keluarkan kotorannya Nah, kalian bisa lihat Biasanya kotoran udang itu Adanya di punggungnya ini ya Nah, seperti ini Kalian bisa lihat Seperti ini Ini kotorannya udah keluar Nah, kalau semuanya udah dibersihkan Nah, ini karena udangnya besar-besar Aku mau potong-potong aja Atau sesuai selera kalian ya Nggak mau dipotong-potong juga Nggak apa-apa Nah, disini aku potong Agak kecil-kecil Kayak gini Kalau udah Disini aku masukin lagi Kedalam mangkok Nah, disini aku mau kasih Perasan jeruk nipis Nah, ini untuk jeruk nipisnya Secukupnya aja ya Kemudian langsung aja Ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah, ini aku akan marinasi dulu Sekitar 15 menit Nah, sambil lo nunggu udangnya dimarinasi Disini aku mau buat untuk bumbunya dulu Aku pakai 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Kemudian ada 3 buah cabai merah besar 3 buah cabai hijau besar Kemudian ada 10 buah cabai keriting merah Dan terakhir ada 20 buah cabai rawit hijau Nah, disini mau aku chop aja Disini aku chop kasar aja Nah, kalian bisa lihat kayak gini Nah, lanjut disini aku siapin pan Kita tuang secukupnya minyak Aku mau goreng dulu udangnya Nah, ini udang-udang yang tadi Yang dimarinasi pakai jeruk nipis Itu udah aku bersihin ya Udah aku cuci bersih lagi Nah, sekarang kita langsung aja goreng udangnya Nah, untuk goreng udangnya ini Nggak usah lama-lama ya Cukup sampai berubah warna aja Karena ini udangnya cepet banget ya matangnya ya Nah, kayak gini nih udangnya udah cukup Udah berubah warna Ini langsung aja aku akan angkat dulu Dan ini kita sisihkan dulu Nah, minyak bekas yang tadi goreng udang ini Jangan dibuang ya Ini mau aku pakai buat tumis bumbu Nah, lanjut kita tumis bumbu yang tadi udah kita chop Kasar ya Ini aku oseng-oseng sebentar Nah, jangan lupa Disini juga aku akan masukin aromatiknya Ini daun jeruk Sekitar 5-6 lembar ya Ini aku robek-robek dulu Biar harum Kayak gini Nah, ini lanjut Aku akan oseng-oseng lagi Nah, untuk tumis bumbu cili padi ini Nggak usah terlalu matang banget ya Yang penting dia bau lango atau bau agak mentahnya itu udah agak hilang Jadi sebentar aja Nggak perlu terlalu matang Nah, kayak gini Ini udah harum Udah nggak bau lango lagi Nah, disini lanjut aku akan bumbuin Aku pakai setengah sendok teh garam Kemudian 2 sendok teh totelek atau kaldu jamur Lalu ada 1 sendok teh gula pasir Kemudian ada 1 sendok makan saus tiram Dan terakhir disini aku akan tambahin sekitar 2 sendok makan air asem jawa Nah, sebelumnya asemnya itu udah aku rendam dengan air panas ya Secukupnya aja Nah, lanjut ini kita oseng-oseng lagi Sampai bumbunya ini tercampur rata Kemudian lanjut Aku masukin udang yang tadi udah digoreng Ini langsung aja Kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Nah, ini tuh masaknya juga Jangan terlalu lama ya Sebentar aja Karena udangnya juga udah mateng Nah, kalau misalkan udah tercampur rata semuanya Rasanya juga udah enak Udah pas Nah, ini langsung aja aku akan angkat Jangan lupa matiin kompornya Nah, ini siap buat disajikan Nah, ini dia udang Bumbu cili padinya udah jadi Ini buatnya gimana Gampang banget kan Gampang banget Pokoknya buat diikutin Kalian wajib banget cobain Ini enak banget Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini Tekan like jika kalian suka dengan videonya Komen di bawah ya Untuk ide-ide dan sarannya Tekan juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Semoga videonya bermanfaat See you See you